Nasi pedagang kaki lima seperti benalu dalam kota. Demi alasan ketertiban dan keindahan kota, mereka digusur dan dirahsia. Padahal menjamurnya PKL yang memadati pinggiran jalan terjadi justru akibat pembiaran yang dilakukan dengan sengaja. Dalam banyak kasus perkotaan di Indonesia, menjamurnya PKL di suatu tempat selalu dimanfaatkan oknum petugas. Bukan hanya ruas di pinggir jalan, halte tempat penumpang menanti angkutan umum pun bisa disulap menjadi lapak dagangan. Dari hasil penelusuran redaksi, terungkap bahwa pemanfaatan fasilitas umum ini terkait dengan iuran yang harus dibayarkan PKL setiap bulan. Sepintas, keberadaan PKL ini tidak sepenuhnya ilegal, sebab ada peran oknum yang memfasilitasi kebutuhan tempat berdagang. Setoran uang sewa setiap bulan mengalir ke kantong-kantong oknum hingga ke level kenurahan. Ini belum termasuk jatah atau peti untuk kelompok preman yang berdali mengamankan lokasi. Ada uang, dagangan aman. Tanpa uang, dagangan hilang. Kalimat ini sudah menjadi bahasa umum di kalangan PKL. Karenanya, jangan heran kalau ada PKL yang marah atau menolak digusur dengan alasan sudah membayar uang sewa. Seperti nasib yang dialami PKL di Batu Ceper, Kota Tangerang Banteng ini misalnya. Mereka menolak digusur dari lokasi yang selama ini menjadi tempatnya mengais rejeki. Pengamal kebijakan publik Andri Novchaniago menilai bahwa salah satu penyebab kesemrawutan tata kota adalah kegagalan dalam mengatur keberadaan pedagang kaki limang. Karenanya, kebijakan instan yang biasa dilakukan pemerintah kota dengan mengusur lapak PKL dan merazia dinilai tidak efektif. Kalau untuk PKL ini kan metodenya harus, yang lebih tepat adalah menata ya. Kalau menata itu artinya ya membawa ke tempat yang lebih tepat atau mengubah tata letak dari apa, tata ruang dari lokasi lingkungan itu. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo sendiri belum mempunyai strategi JITU untuk menangani masalah PKL di itu kota. Terkait dengan masalah PKL, Jokowi memilih tutup mulut. Padahal dalam banyak kasus, kesemrawutan kota di Jakarta juga diakibatkan tidak tertanganinya dengan baik masalah PKL. Salah satu proyek penutipan PKL yang menjadi garapan Pemda DKI adalah pembenahan kawasan kota tua Jakarta. Osen wisata ini pelan-pelan mulai ditertibkan dari kesemrawutan PKL, terutama di halaman Museum Fatahila. Tim Liputan, Trans7.